Meskipun pada umumnya mayoritas warga Bali penganut Hindu memiliki leluhur yang sama, yakni betarang yang pasupati, sejarah telah menorehkan sesuatu yang membuat masyarakat terkotak-kotak ke dalam soroh atau klan yang berbeda. Itulah mengapa sekarang kita mengenal banyak soroh seperti soroh pasak, soroh dalam, begitu juga soroh pande, dan lain-lain. Kali ini, silsilah dan riwayat soroh pande akan kanal Balijani bagikan dengan menggunakan buku Prasasti dan Bapak Pande Susunan Pandemade Purna Jiwa sebagai sumber rujukan. Menurut lelintihan pande yang tercantum pada buku ini, betarang yang pasupati hidup pada masa kerajaan Mataram kuno, yaitu sejak tahun 830 hingga tahun 900. Empu Mahadewa adalah salah seorang keturunan betarang yang pasupati. Sebagai generasi keempat, terah betarang yang pasupati, empu Mahadewa yang hidup sejak tahun 950 hingga tahun 1040, kemudian menurunkan empu Bajar Satwa dan empu Dwi Jendera. Empu Bajar Satwa yang hidup sejak tahun 970 hingga tahun 1060, memiliki putra bernama Empu Tanuhun alias Empu Lampita. Empu Tanuhun kemudian menurunkan Pancatirta yang telah menjadi leluhur Soroh Pasat Saptarsi dan Soroh Dalem. Sedangkan Empu Dwi Jendera yang hidup sejak tahun 985 hingga tahun 1040, memiliki tiga orang putra masing-masing bernama Bubuksa, Empu Berahmawisesa dan Gagakating. Empu Berahmawisesa alias Empu Geni yang hidup sejak tahun 1015 hingga tahun 1095, mempunyai putra bernama Empu Jayasaguna yang tinggal di Tumapel. Empu Jayasaguna selanjutnya menurunkan tiga orang putra masing-masing, Empu Berahma Raja alias Empu Pandya Bumi Sakti yang tinggal di Madura, Empu Ganring yang tinggal di Lulumbang, dan Empu Siwasaguna yang pindah ke Bali. Empu Siwasaguna yang tinggal di Tuhlangkir kemudian berputra Empu Lurah Kepandean di Tusan dan Empu Lurah Kepandean mempunyai putra bernama Bang Lurah Kepandean yang selanjutnya menurunkan Kiai Putih Dahi Budaga, Kiai Tusan, dan Kiai Tatasan. Sementara Kiai Putih Dahi Budaga menurunkan Pandai Jendar, Pandai Gondrong, dan Pandai Merangi, Kiai Tusan menurunkan Ni Pandai Galung, Ki Pandai Benesetua Wangkemao, Ki Pandai Taman Ayun, Ki Pandai Bumbungan, Ki Pandai Sesana, Ki Pandai Bang, dan Ki Pandai Anom. Sedangkan Kiai Tatasan hanya berputra seorang yakni Ki Pandai Tatasan. Dari sumber ujukan yang sama ada pula versi silsilah lain yang menggambarkan bahwa putra-putra Empu Siwasaguna adalah Empu Lumbang, Empu Galuh Daha, dan Empu Siwagandu. Dalam silsilah ini Empu Berahmaraja alias Empu Pandya Bumi Sakti adalah putra Empu Galuh Daha. Selanjutnya Empu Pandya Bumi Sakti menurunkan Empu Ganteng Sakti dan Empu Galuh alias Diyah Kencanawati alias Diyah Kul Putih. Empu Galuh alias Diyah Kul Putih yang nyuklah berahmacari kemudian menjadi pemangku di perabesaki. Sementara Empu Ganteng Sakti yang mengawini Diyah Giri Sewaka memiliki seorang putra bernama Brahmana Duala alias Empu Duala. Setelah berumah tangga, Brahmana Duala menurunkan dua orang putra yakni Arya Pandai Wulung dan Arya Pandai Sadaka. Pada waktu itu yang bertahta di Gel-Gel adalah dalam waktu renggong yang bergelar Sri Jaya Kresna Kepakisan memerintah sejak tahun 1460 hingga tahun 1550. Dalam menjalankan pemerintahan beliau dibantu oleh Patih Igusti Agung Widya dan Igusti Dawu Bali Agung keturunan Arya Kepakisan. Ketika dalam waktu renggong akan menyelenggarakan upacara besar Eka Dasar Udra di Purabesaki atas nasihat dang yang nirarta, dibutuhkan banyak tukang yang ahli di bidangnya masing-masing mulai dari undagi, sangging, pandai besi, dan lain-lain. Yang belum ada pada waktu itu adalah pandai emas dan perak. Walaupun sudah ada pandai tusan dan pandai tatasan, tetapi mereka belum pernah mengerjakan emas dan perak, sehingga proses perhelatan besar itu jadi terhambat. Dalam keadaan bingung mencari pandai emas dan perak, akhirnya terbetik berita bahwa di Candi Kuning, ada seorang pandai emas dan perak berasal dari Madura bernama Arya Pandai Sadaka. Beliau adalah putra empu duala yang semula bertapa di Gunung Beratan. Arya Pandai Sadaka yang ahli dalam pembuatan permata manik-manikan, lalu diundang ke Gel-Gel oleh Dalam Watu Renggong untuk membantu pekerjaan persiapan upacara Eka Dasar Udra yang akan diselenggarakan di Purabesaki. Selanjutnya, Mpu Sadaka mencari tempat yang layak untuk melakukan Dharma Kepandean, dan setelah memperoleh tempat itu, di sana beliau melakukan yoga, menyatukan kekuatan dan pikiran guna mengatur panca bayu atau lima kekuatan dan pacan nala atau lima jenis api di dalam tubuhnya. Setelah berhasil melakukan semua itu, Arya Pandai Sadaka mulai melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk leluhurnya dan menurut ajaran Annala Tatwa, sehingga kemudian upacara besar Eka Dasar Udra berhasil diselenggarakan tanpa kurang suatu apapun. Oleh karena upacara besar itu dapat berjalan lancar dan sukses, dalam waktu renggong lalu berkenan menganugerahkan hadiah kepada para tukang, termasuk kepada Arya Pandai Sadaka alias Sempu Sadaka. Sebelum konten ini diakhiri, perlu kiranya diberi catatan, bahwa sebagian urayan dalam buku yang dijadikan sumber referensi konten ini agak membingungkan karena tidak konsisten dengan penyebutan nama-nama individu di dalamnya. Demikian silsilah dan kisah warga Pandai Bali menurut buku Prasasti dan Baban Pandai oleh Pandai Madi Purnajiwa. Semoga bermanfaat. Rayu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!